seperti janji kita tadi kali ini kita akan menantang seorang dinar candy untuk menghapus riasan wajahnya ini membuktikan kalau dinar candy ini dengan atau tanpa makeup dia tetap terlihat cantik dan juga nggak usah cantik juga maksudnya tuh yang enggak seburik yang di kamera gak banyak lo artis yang mau tampil di depan kamera enggak pakai makeup tapi dinar kalau Dinar biasanya makeup untuk berapa lama setengah jam orang makeupnya sendiri setengah kalau keren mereka berapa lama aku satu setengah jam lama leluh enggak kok yang nggak cantik juga maksudnya ya cantik apa namanya kalau jadi artis say coba Dinar lipsticknya lipsticknya lipstick lipstick ya lipstick sama bulu matanya dicabut eh kadang bintang tamu diundang disini buat dimalu-maluin juga ya ini untuk membuktikan ya untuk membantah dari komentar netizen dan langsung membuktikan kalau dinar candy ini dia percaya diri karena zaman sekarang itu kan udah banyak editan-editan terlihat tuh semua sekarang enggak harus kulit putih orang sawo matang juga kalau cantik aja dia tuh memang aneh karena tuh kadang-kadang kulitnya bersinar maksudnya kalau namanya kemana-mana iya karena lipstik 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 tuh eyeshadow 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 tuh rapi udah udah nggak ada nggak apa-apa kali kalau itu mah yang betul alis itu alis alis memang begitu bagus emang udah bahkan sulam alis Oke sobatan biar kita lihat tuh dina candy tanpa makeup cantik ngomong-ngomong coba ya hujat kamu coba ngomong cakep memang nih lihat sobatan biar aku enggak tahu aku tuh cantik atau enggak soalnya kalian-kalian yang nonton aku cantik-cantik aku juga enggak tahu kalau aku cantiknya cantik dinar kalau kamu berpikir kamu cantik maka kamu cantik karena hanya wanita yang berpikirlah yang cantik soalnya kalau aku tuh sibuknya itu adalah mengupgrade skill kayak aku pengen belajar ini belajar itu gitu jadi Albert mukanya susah Oh iya sebentar ke muka katanya ada tantangan dari produser buat Karen Delano buat hapus makeup juga berani enggak katanya eh sebentar mohon maaf Emang kenapa lu pakai bukan gue kan begini karena bentar lagi gue insert nge-siang tapi mau pakai makeup enggak kan apa gue ha 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 bercanda biar tapi ya kita berharap Binar Kendi selalu percaya diri karena kita yakin lah kalau udah punya skill mah mau pakai makeup enggak pakai makeup lu pakai nanya lagi akan dicari orang ya mohon maaf inner beauty nya tuh orang-orang benya betul jadi kalau kalau di kamera nih kelihatan ih jahat itu tuh beneran jahat tahu orangnya tapi itu mah baik kok orangnya kayak Dinar host tadi Poeli bilang apa kok gue enggak disuruh hapus makeup karena aku habis ini acara lagi langsung Oh acara banyak banget banyak banget acaranya lu nih dia sosok banyak acaranya orang di calling ini aja jam 4 pagi ini aku jempat pagi tapi emang aku udah punya acara tapi keren poh 10 sebenernya keren ya ya bagus buat Dinar Kendi kita berharap tentu saja kepercayaan diri kamu ya bisa membuka terus pintu rezeki kamu tapi namanya kalau jaman sekarang di era digital tuh harus pintar-pintar namanya rezeki bisa datang juga dari postingan endorsement nah ini berbicara dari doang orangtua betul tapi berbicara mengenai endorsement di media sosial kita tahu beberapa waktu yang lalu seorang Dinar berikut kasus promosi judi online Dinar Kendi ungkap bayaran fantastik para sebit oke aku 2017 dipanggil Kolda Metro Jaya udah pernah udah close ya lagi viral lagi pemanggilan beberapa selebriti tanah air ada yang dilaporkan juga karena adugan mempromosikan judi online di media sosial 2017 Dinar Kendi dipanggil dipanggil gara-gara instastory oke mempromosikan mempromosikan itu judi online enggak orang cuman dikasih dia tuh kuis gitu ya enggak dikasih apa namanya tuh buat instastory tuh kayak yang hujan candy Oke ada linknya buat diklik kesana ternyata masuknya tuh ke saat kamu nggak tahu kalau itu adalah judi online nggak tahu lah baru ngapain sekali dipanggil ke Polda Metro Jaya tidak kembasnya tuh apa sampai akhirnya kamu dipanggil diperiksa terus ada hubungannya sama rekening kamu masih dibekukan rekeningnya berapa lama sebulan lebih lah dibekukan jadi kayak buat pemeriksaan gitu tapi waktu itu memang mereka itu fokusnya ke bandarnya jadi bandarnya ditangkep tangkepin nah terus yang selebgram selebgram tuh dipanggil barengan aku aja di Jakarta waktu itu itu ada 50 orang 50 selebgram keterangan saksi ya ya keterangan saksi Oke dinar candy jawab dengan jujur berapakah bayaran untuk postingan endorsement judi online di media sosial apakah dua digit apa tiga digit enggak ini makan waktu aku 2017 itu cuman dua digit nah pas pandemi itu kan ditawarin tuh itu tuh bisa tiga digit ada yang pernah mau ngontrak aku kayak ini judi online mau nggak satu bulan satu miliar ah udah kenapa Pak apa kan dipanggil ke Polda Metro Jaya ada yang nawarin postingan satu bulan satu miliar Iya sampai kemarin aku yang tinju itu ditawarin aku sponsorinnya tapi kayak apa ada slotnya belakangnya tuh ah nggak berani lah mau ditempelin di baju pas aku boxing itu kan acara kan di sosial media rame bahaya lah itu dan aku emang nggak boleh lagi sama pihak kepolisian emang udah diperingatkan dinar enggak boleh lagi ya menerima iya trema endorse ini karena di mendingan kamu sekarang terima-terima itu aja bantu UMKM aja jadi percaya aku kan udah job nyanyi udah banyak DJ 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 tapi Dinar ada diminta pertanggung jawaban nggak sih misalnya ketika akhirnya kamu memposting mempromosikan judi online ada diminta pertanggung jawaban nggak saat itu atau hanya dimintai keterangan aja dimintai keterangan sama di periksa keuangannya itu dibekukan selama sebulan lebih lah kayak gitu oke hanya sebatas itu aja ya sebatas itu oke Dinar Candy coba buat Dinar Candy apa yang mau disampaikan buat teman-teman selebriti termasuk juga selebgram agar tentunya bisa memilih-milih mana yang baik main mana yang tidak baik untuk diposting atau dipromosikan di media sosial ya memang promo judi itu memang kan budgetnya itu menggiurkan cuman kan kedepannya lagi Kak karena judi itu memang tidak dibolehkan di negara kita ilegal jadi maksud aku tuh dipilih-pilih lagi terus banyak banget nih kok youtuber sama selebgram kok langsung ditangkap kok artis enggak mungkin itu ada pertimbangan apa ya pertimbangan bukan hukum lagi kayak misalkan selebriti itu cuman nge-upload sekali dapat peringatan langsung nah kalau yang 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 aku lihat youtuber sama selebgram kenapa langsung ditangkap dia itu yang aku lihat mempromosikan enam situs judi dan itu udah dapet peringatan ya terus dia itu di upload di konten YouTube-nya itu bener-bener rutin kayak ngasih tahu bener-bener ke audiensnya jadi bener-bener ya mungkin nah kenapa selebriti kok cuman dipanggil doang gitu kalau si youtuber kok langsung ditangkap pembelaan buat para selebriti kasihan juga maksudkan diincer terus sampai nama dinar juga di di apa di jelek-jelekin terus di YouTube kok dinar nggak langsung dipangkap kita berharap buat selebriti selebgram konten kreator lebih bijak lagi untuk memilih produk atau juga jasa untuk endorsement di media sosial dilihat baik dan juga buruknya boleh atau tidaknya dan melanggar hukum atau tidak ya kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar GNS kita akan kembali sesaat lagi kan itu kaya itu itu